Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman youtube Balik lagi di channel youtube aku Ruang Kresi Desi Buat kalian yang baru gabung Salam kenal ya Nah teman-teman aku mau ngajak kalian ke salah satu mall Di kota Malang Nah ini sebelum masuk mall aku check in dulu Melalui aplikasi peduli Lindungi Duh maaf ya ngomongnya blepotan Terus agak ngap Nah ini aku pertama kali Aku masuk ke Miniso, aku liat-liat barangnya Lucu-lucu banget disini Terus abis gitu Keliling-keliling aja pokoknya Disini Walaupun gak beli ya Karena emang Sebenernya aku ke mall itu Tujuannya Cuma Kepengen tau Gimana sih Suasana Mall Ketika Sebelum PPKM Dan sudah di Dan setelah Diberlakukannya PPKM Jadi kalau kita ke mall sekarang kan Kita harus sudah Melalui proses vaksin Dan Apa namanya Masuk harus pakai aplikasi gitu Nah teman-teman ini aku gak bawa Hand sanitizer Jadi kalau Hari gini gak bawa hand sanitizer itu Rasanya gak enak banget ya Jadi aku beli dulu Nah ini aku naik ke lantai 2 Aku Mau Apa Ke S hardware Nah ini banyak toko yang tutup Ini tadi ya toko-toko aksesoris gitu Sekarang tutup Ini aku Jalannya ngelawan arus ya Harusnya Harusnya Arusnya satu arah gitu One way gitu Nah ini aku cari Mau cari spray Spray polos gitu Putih polos Gak putih polos sih sebenernya Pokoknya mau cari spray polos aja Karena kalau spray polos tuh Kesannya lebih bersih Lebih rapi gitu deh Menurut aku sih ya Gak tau kalau kalian mungkin seleranya Spray-spray yang bermotif gitu Tapi kalau aku sih Lagi kepengen aja Nih aku Cari yang ukuran single Ukuran 120x200 Aku pilih warna krem Terus Aku juga cari Ini nih Pembersih kaca Nah kan karena Ruang jahitku itu Ada kaca yang gede banget Dan udah lama gak dibersihin Jadi Aku butuh pembersih kaca Terus aku juga Liat-liat kayak rak-rak gitu ya Baru liat-liat aja sih temen-temen Belum 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 kepengen beli Bukan belum kepengen sih Tapi emang belum ada dananya aja Buat beli Terus aku pengen liat patchboard juga Soalnya kan Kayak Apa Kalau patchboard tuh Kalau buat nyimpan Peralatan perintilan jahit Di dinding gitu kan Kayaknya Estetik banget Lucu banget gitu ya Tapi lumayan Harganya Rp450.000 Satu setnya Jadi harus nabung dulu Aduh Temen-temen maaf ya Kalau suara aku agak ngos-ngosan Soalnya Apa namanya Aku Ini Apa namanya Habis operasi Temen-temen Habis operasi Di perut Jadi Mohon maaf ya Kalau aku Ngeditnya Seadanya Terus Abis gitu Suaraku juga Kayak gini Terus Apalagi ya Pokoknya banyak kekurangan deh Di video ini Tapi aku ngambil video ini tuh Sebenernya sebelum operasi Temen-temen Jadi kayak Aku Nyimpan video gitu deh Buat nanti Apa namanya Aku upload Gitu Nah ini aku Naik ke lantai informa Ke lantai atasnya Kamu Kalian kalau udah Kesini tuh gemes gak sih Temen-temen Kayaknya pengen Apa Udah Punya Bayangan Punya kamar yang Kayak di Iklan-iklan Apa sih Kok di iklan-iklan Bayangan kayak Punya kamar-kamar Kayak di hotel Kayak di Mana gitu lah Yang bagus-bagus Gitu Ini aku liat Lemari Sebenernya aku tuh Pengen beli Lemari gitu Tapi Gak sekarang Kalian tuh Liat harganya aja Udah 4 juta Ini tuh sebenernya Aku pengen Cari lemari tuh Buat di ruang jahit aku Apa namanya Jadi buat kayak Nyimpan-nyimpan kain gitu Supaya kainnya tuh Gak berserahkan Terus lebih keliatan rapi aja Nah Kalau ini lemari besi Lucu deh Lemarinya Lemari gas Eh ini lemari geser Apa lemari buka ya Lemari geser Kayaknya Tapi dada kacanya Jadi enak Kalau orang Fitting baju gitu Kalau dada kacanya Gini tuh Kayak udah Meminimalisir Ini ya Penggunaan Space ruangan Nah ini kasurnya Gemes banget Gak sih Cocok banget Buat Yang single-single gitu Ya kan Bagus banget Ini aku juga Liat-liat Meja Gak tau deh Kayak aku udah punya Bayangan gitu Pengen Menata Kayak apa Ruang jahit aku Kayak gitu Tapi mudah-mudahan Nanti ya Semoga Segera Tercapai Cita-cita aku Amin Ya Allah Ini kasurnya Tadi versi putih Sekarang versi hitamnya Itu temen-temen Aduh maaf ya Gak ngos-ngosan Akunya Soalnya Ya gini deh Habis operasi Masih agak sakit-sakit Gimana gitu Aku Baru beberapa hari Pulang dari rumah sakit Dua hari Kalau gak salah Nah ini tempat sepatu Tapi Selain tempat sepatu Tuh sebenarnya Bisa diakalin Kayak buat tempat kain juga Atau tempat apa gitu Pokoknya Kayak Untuk menghemat ruangan Kayak bagus banget Cocok banget Maksudnya Ini aku pokoknya Lagi seneng-seneng Lihat lemari-mari gitu deh Kayak kalau Punya lemari gede gini Di ruang jahit tuh Tempat penyimpanan tuh Jadi kayak Lebih rapi Lebih tertata Daripada Kita harus pakai kontainer Terus kalau Buka-buka Atau Ngambil-ngambil kain Cari-cari kain gitu Itu tuh kayak Lebih menghemat waktu gitu Kalau kontainer kan Kayak ditumpuk Terus Apa namanya Kita harus buka satu-satu Angkatin satu-satu Itu kayaknya tuh Berat banget gitu Ya Begitulah Semoga Segera ada rezekinya ya Temen-temen Doain Nah aku ngaca lagi Ketemu kaca Ini kacanya lucu banget deh Kayak Korea-korea gitu gak sih Ini juga lemarinya lucu Ini juga lemarinya lucu Ada kacanya Gak tau kenapa aku seneng aja gitu Ngeliat lemari yang ada kacanya Kayak Satu tapi Multifungsi gitu Bisa ngaca Bisa nyimpen Barang Kayak gitu-gitu Nah ini aku ketemu temenku dong Ketemu temenku Waktu ngajar di SMK dulu Dia lagi cari meja Gak sengaja tuh Ketemunya Aku juga gak tau Kalau Ternyata Di depan aku tuh Ibu cantik Ibu guru cantik ini Aduh Dia lagi sama anak-anaknya Nyari meja Meja buat belajar Soalnya kan Sekarang kan Modelnya daring gitu kan ya Modelnya Sekolah online gitu Jadi kayak Kalau gak ada meja repot Nah ini anaknya Cowok sama cewek Tuh ibunya cantik banget ya Masih muda Ini aku lagi keliling-keliling lagi Nyari Apa Liat-liat Lemari Yang sebenernya ada sih Yang cocok Cuma harganya tuh Yang Aduh Ya Allah Harganya tuh gemes banget gak sih Tapi Aku butuh saran nih Buat kalian Eh Apa dari kalian Kalau untuk ruang jahit itu Mending lemari besi Atau lemari Apa itu namanya Partikel Kalau besi tuh kayaknya awet ya Maksudnya kayak Lebih tahan banting gak sih Menurut aku loh ya Nah ini aku pindah toko lagi Liat-liat lagi Ini aku ke Mr. DIY Tetep ya yang dilihat Gantungan beginian Tapi Yang buat di tembok Sebenernya Sebenernya Nyari Nyari modelnya tuh Gak ada semua yang aku pingin Ini ada sih Gambar kucing Lucu Cuma ini harus Kayak dicantelin Di pintu gak sih Iya Kayak gitu Dicantelin di pintu kan Nah Sekarang Lanjut lagi Aku Apa Liat-liat Topless gitu Aku tadinya Pengen cari Topless yang Simple gitu Jadi buat Kalau Apa namanya Orang main Ketempat Ruang jahit aku Atau pas Ada orang mampir Ke studio aku itu Jadi aku bisa Menyuguhkan Apa namanya Snack Atau apa gitu lah Tadinya pengen kayak gitu Terus ini aku jalan-jalan Gak jelas gitu deh Pokoknya Ngeliat-ngeliat sesuatu Apa Tapi kayaknya Kurang menarik Kurang menarik Buat aku Maksudnya Bukan kurang menarik sih Kurang Belum ada yang perlu Dibeli gitu Lebih tepatnya Nah ini Sekarang aku Ke food courtnya Aku haus banget Setelah tadi Keliling-keliling Ke beberapa store Karena aku juga Gak masuk Semua store-nya aja Karena Gempornya Teman-teman maklum Udah Berumur Ini aku Beliin pesenannya Temanku Temanku beli Pesen Apa tuh Namanya Cilok Citar Gitu Aku pesenin Buat dia Terus aku tinggal Aku beli minuman Abis gitu Aku sendirian Kalau aku sendirian tuh Kadang aku suka bingung Mau makan apa Mau ngapain Mau kemana Gitu Kadang Suka bingung aja Nah ini aku ngantri Beli minuman Juga Minumannya Yang harganya terjangkau Aku beli Apa ini namanya Cincau Temanku juga pesen minuman ini Nah ini Aku pas Bilirannya pesen Aku beli yang Aku beli Gak beli cincau sih Aku Aku beli minuman Lemon tea Nah ini aku Sambil tunggu Pesenanku Jadi Aku liatin ya Suasanya tuh Rame sih Cuma Ini terhitung Sepi ya Dan terus Kondisi sekarang tuh Gak ada anak-anak Karena memang Anak-anak gak diperbolehin Masuk mal Karena kan Belum vaksin juga Terus habis itu Ya Kalau anak-anak Lebih baik di rumah aja Gitu Keluar Kalau seperlunya aja Sih teman-teman Nah ini aku sambil Nungguin pesenanku Balesin chatnya Temanku Sambil liat WA Udah jadi Pesenanku Sekarang aku Mau minum Dulu Gitu Masih sambil Mikir Laper sih Sebenernya Cuma Terus aku sambil Mikir Makan apa ya Kira-kira Yang Enak Gitu Karena Ya makanannya Mal kan Gitu-gitu aja ya Apa ya Yang enak Terus akhirnya Aku memutuskan Untuk Ke Solaria Dan ini Aku pesen Kue tiaw sapi goreng Ini tuh Salah satu menu Kesukaannya Almarhum ibuku Teman-teman Jadi Kayaknya Eh enak banget ya Pokoknya makan ini Kalian harus cobain Kalau ke Solaria Nah teman-teman Segitu dulu Vlog Aku kali ini Mohon maaf Kalau Misalkan Vlognya Membosankan Dan editannya Kurang menarik Atau Banyak kekurangannya lah Dalam video ini Aku mohon maaf ya Semoga Kedepannya Aku bisa lebih Bikin video Yang lebih menarik Lagi Dan lebih Bervariatif lagi Dan balik ke tutorial-tutorial Lagi teman-teman Sampai disini dulu Videoku Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax